Aula Katedral Jakarta ini maupun juga yang ada di secara online dalam dari tempat Anda masing-masing dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua baik yang hadir maupun yang mengikuti dari tempat Anda masing-masing secara online. Kita bersama-sama sampai pada sesi yang kedua dari tujuh rangkaian pendalaman sebetulnya ASEAN. Dan kesempatan ini berterima kasih pertama-tama kepada serupiah yang mendukung dari Panitia maupun juga dari Gramedia maupun juga dari Sirikat Yesus Provinsi Indonesia. Sekaligus juga narasumber kita pada malam hari ini Roma Setio dari STF juga Rektor Kolesi Remanum dan juga Mbak Ayu terima kasih selamat datang dan moga-moga melalui perbincangan kita pada malam hari ini kita juga boleh mendapatkan inspirasi dan boleh juga menemukan cara bagaimana kita memakanai berbagai macam dalam pergulatan hidup kita termasuk dalam gelisah ini menarik. Karena gelisah tentu saja dalam wacana pembicaraan kita ini bukan gelisah yang superficial, tentu gelisah dalam arti yang mendalam yang mengajak kita semua untuk selalu mencari, bertanya, dan menemukan makna hidup. inilah saya kira yang harus kita pelihara kita juga di dalam tradisi Duproani kita kenal ungkapan terkenal dari Santo Agustinus Tuhan kau menciptakan kami untuk dikel jiwaku gelisah sampai menemukan atau sampai beristirahat dalam dikel jadi kegelisahan inilah yang kita pelihara maka juga Paus Franciscus menarik berdualah mohon kegelisahan ini supaya kita sungguh-sungguh tidak stagnan kita bahkan menemukan berbagai macam makna hidup melalui peristiwa-peristiwa hidup kita termasuk peristiwa yang barangkali membuat kita sungguh seperti Sant'Ignathus Loyola cannonball experiences gitu pengalaman ambiar kalau bahasa kita lah sekarang ini pengalaman ambiar kita dan dari situ kita diajak untuk menemukan sebuah jalan pejiaran menemukan makna hidup sekali lagi terima kasih kepada semua pihak selamat mengikuti acara ini semoga dengan mengikuti rangkaian acara kita selama tujuh sesi yang akan datang ini kita boleh semakin bertumbuh kita boleh semakin memasuki ruang kedalaman batin kita selamat mengikuti sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati baik terima kasih Romohani atas sambutannya yang hangat nah Jo kamu tau gak sih narasumber malam hari ini siapa? tentu tau dong denger-dengarkan beliau emang salah satu dosen filsafat terkenal nah beliau adalah Romoh Agustinus Setio Wibo SJ atau yang kerap disapa Romoh Setio selamat malam Romoh Setio Romoh Agustinus Setio Wibo SJ lahir di Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah beliau meraih gelar sarjana filsafat di STF Driarkara pada 1994 lalu melanjutkan studi S2 dan S3 bidang filsafat di Universitas Paris 1 Pantheon Sorbon pada tahun 2000-2007 saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap di STF Driarkara dan dosen tamu di beberapa universitas yaitu Universitas Sanatadharma Yogyakarta Universitas Pertahanan Republik Indonesia Bogor dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta selain menjadi dosen Romoh Setio juga menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah basis dan Rektor Komunitas SJ Kolesa Hermanum By the way nih Jok hari ini Romoh Setio tuh gak sendirian tau Oh ya? di teman Indonesia apa dia Jel? Mungkin Bapak Ibu disini ada yang pernah denger nih salah satu karya beliau yang terkenal yaitu Sugiyo 100% Indonesia atau novel Salman dan Larung Nah beliau adalah moderator yang akan memandu diskusi acara pada malam hari ini nih yaitu Kak Ayu Utami Hai Kak Ayu Kak Ayu Utami adalah penulis dan kurator sastra di komunitas Salihara Artspace sebagai wartawan ia ikut mendirikan aliansi jurnalis independen sebagai sastrawan ia mendapatkan beberapa penghargaan dari dalam dan luar negeri antara lain Prince Klaus Award pada tahun 2000 dan Ahmad Bakri Award untuk bidang kesusastraan tahun 2018 novel pertamanya Saman telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam beberapa bahasa asing antara lain Inggris, Belanda, Czech, dan Korea tujuh tahun belakangan ini bersama Romo Setiawibo SJ ia menyelenggarakan program filsafat di komunitas utan kayu bernama Filosofi Underground dan Beranda Filsafat oke Jel tanpa berlama-lama lagi langsung aja kali ya kita panggil Kak Ayu Utami silahkan selamat malam Romo saya tidak melihat suster tapi selamat malam frater, bruder ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semuanya selamat datang kembali di program kedua dari serial diskusi ziarah dalam gelisah tema yang sangat menarik karena gelisah itu biasanya dihubungkan dengan anak muda tapi jangan khawatir karena disini kita belajar dari sesi yang pertama bahwa ternyata yang gelisah bukan cuma anak muda bukan cuma para frater aja tetapi juga para Romo dan orang-orang tua jadi kita akan sharing mengenai kegelisahan dan pada malam ini pada sesi kedua ini kita akan berdiskusi dengan tadi narasumber sudah disebut adalah orang yang sangat cocok untuk dialog malam ini karena Romo Setio adalah juga orang yang sangat dekat dengan para mahasiswa dan anak-anak muda dan banyak bergaul dengan dunia di luar kampus juga dunia di antar kelompok antar iman dan antar profesi saya akan memanggil Romo Setio Wibowo untuk naik ke panggung bersama saya kita tepuk tangan yang meriah untuk Romo Setio Romo Setio ini baru mengajar kemarin di Jogja dan ia naik kereta kembali ke Jakarta baru mendarat keretanya baru nyampe pada jam 4 tadi dan sempat mandi ya Romo ya bukan cuma mandi tapi juga sempat naik motor lagi ke sini jadi kita bisa melihat bahwa Romo Setio adalah orang yang menyukai perjalanan petualangan dan lebih senang naik motor kemana-mana kabar baik Romo selamat malam ayu kabar baik terima kasih selamat malam untuk teman-teman semua ya kita sapa semua teman-teman yang ada di ruangan ini maupun yang ada di di zoom dan di youtube itu ada seribu lebih Romo orangnya Romo Setio adalah salah satu sosok yang ditulis oleh Romo Sindunata di dalam buku anak-anak Ignatius saya berharap teman-teman sudah memiliki bukunya di sini ya siapa yang sudah memiliki 30% Romo 30% sudah memiliki itu memang ada masalah dengan kehendak membeli dan masalah berikutnya adalah kehendak membaca tapi saya sarankan yang sudah membeli segera membaca dan yang belum membeli paling tidak meminjam dari teman yang sudah membeli dan segera membacanya jadi Romo Setio adalah salah satu salah satu anak-anak Ignatius yang ditulis oleh Romo Sindun dan digambarkan oleh Romo Sindu sebagai sosok yang sangat kekeh sangat rigorous dalam studi misalnya ada banyak orang yang melakukan studi filsafat tapi tidak membaca sumber asli tetapi Romo Setio selalu menekankan pentingnya membaca sumber asli kalau bisa sumber betul-betul bahasa aslinya seperti yang dilakukan Romo Setio dengan membaca teks-teks juga dalam bahasa Yunani kalau pun tidak mungkin membaca bahasa aslinya karena studi ke arah itu menjadi sangat berat paling tidak membaca terjemahannya seperti yang Romo lakukan dengan buku yang justru terbit lebih dulu daripada kajian-kajian Romo mengenai filsafat Yunani klasik yaitu Gaya filsafat Nietzsche sebuah buku yang juga dibahas oleh Romo Sindu di dalam buku anak-anak Ignatius nah jika teman-teman sudah membaca buku itu teman-teman akan sebagian berkelalan dengan bagaimana Romo Setio bergulat dengan filsafat tapi yang justru tidak ada di dalam buku itu Romo Setio adalah kisah hidupnya Romo Setio sendiri siapa sosok Romo Setio atau siapa sosok Agustinus Setio Wibowo tidak terlalu ditulis di dalam buku itu jadi saya ingin mulai dengan bercerita Romo bercerita bagaimana Romo mendapatkan panggilan waktu kecil kok bisa memutuskan masuk seminari Mertoyudan sebelum kita menjawab kok bisa terus silahkan Romo terima kasih yang langsung ingat itu sebuah pertanyaan dari suster guru agama saya waktu SMP jadi tiba-tiba nanya siapa yang ingin jadi Romo terus tidak tahu kenapa saya tunjuk jari itu jadi kayak semacam kayak ada dorongan tapi ya ya sebetulnya tidak mengerti juga saya tidak berasal dari keluarga yang sangat religius ya Bapak Ibu saya normal saja yang rajin ke gereja Ibu saya ya Bapak jarang-jarang saya suka diajak jiarah berdoa kesendang sono kerap waktu itu masih sepi ya saya dari Ambarawa jadi Guamaria kerap masih kecil begitu hanya itu ya yang menjadi ingatan saya kenapa waktu itu pengen pengen menjadi Romo mungkin juga karena di Ambarawa waktu itu Romo Parukinya itu menurut saya sangat menginspirasi dekat dengan anak muda Miss Diner diajak camping diajak jalan-jalan saya sendiri kadang-kadang diajak pergi ke Semarang naik motor ya untuk orang Ambarawa kan senang sekali ya bisa naik motor sampai Semarang naik motor lagi Romo motor kayaknya istimewa bagi Romo Setio jadi ingatan-ingatan itu ya pertanyaan dari suster kemudian semacam figur dari Romo Paroki yang menurut saya menarik begitu lalu dukungan dari kepala sekolah saya waktu itu suster juga suster OSF yang membuat saya juga berani ya berani untuk mendaftar di seminari lalu prosesnya harus saya akui ketika masuk seminari saya juga gak tahu mau jadi Romo apa jadi umumnya ketika kita masuk seminari itu masih blank ya gak paham mau apa lalu ada Romo yang teman-teman di sini saya kenal Romo Mariono waktu itu yang semacam mengojok-ngojoi kalau bahasa Jawanya bujuk-bujukin saya supaya saya dikasih bukunya itu kisah seorang peziarah tentang santu Ignatius saya disuruh baca-baca terus dari situ kemudian saya jadi sadar bahwa ternyata paruki saya paruki Yesuit sehingga akhirnya kemudian saya masuk melamar ke Yesuit dan saya membaca-baca buku tentu motivasi ketika masuk menjadi Yesuit tentu ya karena pengen mengabdi Allah mengabdi sesama pokoknya yang omongan-omongan yang normal begitu ya tanpa terlalu paham artinya dan kemudian nanti dalam proses proses pendidikan ada pendalaman-pendalaman yang tidak tidak gampang ya yang mungkin yang mungkin lalu kata-kata siarah dalam gelisah itu yang memang bisa mewakili perjalanan panjang mengikuti panggilan dan juga menghayatinya menghidupinya begitu Ayo kalau boleh Romo ingat lagi ya karena judul kita tema ini adalah berani gelisah mencari makna hidup dalam bayangan saya keputusan masuk ke seminari bukan keputusan yang sederhana meskipun tadi kita dengar bahwa dorongan itu tidak sepenuhnya disadari kok berani kita tidak tahu kenapa kapan Romo merasa ada titik-titik benar gak ini panggilan ini ini apakah suatu panggilan yang benar dan apakah saya bisa melanjutkannya boleh diceritakan Romo tentu titik itu ada dan sebetulnya langsung mulai ketika saya dinovisiat ya jadi kas pendampingan sedikat Yesus itu sangat personal ya setiap orang setiap frater itu ditangani oleh magister atau pembimbing dengan sangat personal dan saya mengalami justru ketika dinovisiat saya kayak apa ya kayak kayak ditunjukkan jalan kamu gak cocok jadi sweet ya jadi saya tidak tahu apa yang dialami teman-teman saya ketika dinovisiat tapi paling tidak yang menjadi pergulatan saya waktu itu ya dengan pembimbing-pembimbing saya saya kan orangnya rajin ya orangnya rajin kalau diberi tugas selalu saya kerjakan dengan baik ya jadi apa-apa itu saya turutin semua begitu ya tapi lalu ketika saya laporkan itu ke magister dia jawab gini Setio kamu kan cari muka toh ke saya saya tuh bingung jadi apapun hal baik yang saya lakukan itu dianggap cari muka atau nanti dibilang kamu ini orangnya terlalu perfeksionis semuanya selalu tepat waktu baik kamu ini orangnya tidak rendah hati jadi itu yang saya alami dua tahun ya jadi bayangkan dalam pikiran saya saya punya niat baik mau jadi romo saya berusaha menjadi frater yang baik tapi malah dikatakan bahwa ini semua adalah apa ini semua adalah mencari pengakuan mau menunjukkan diri hebat dan puncaknya tentu kemudian saya tidak boleh kaul kalau teman-teman itu kan setelah dua tahun kan kaul saya malah gak boleh waktu itu jadi sebetulnya waktu itu saya merasa saya disuruh keluar sebetulnya ini kira-kira tahun berapa romo settingnya tahun jadi novizet kan tahun 88 sampai 90 jadi tahun 90 jadi justru sejak awal panggilan itu kalau saya merefleksikan malah kayak kegelapan yang saya alami jadi saya gak ngerti kenapa saya justru disuruh keluar begitu hanya kayaknya pemimpin itu juga ragu-ragu untuk mengeluarkan saya makanya saya gak boleh kaul tapi istilahnya ditunda saya diberi waktu 6 bulan untuk perpanjangannya nah dalam periode itu kemudian saya mendapatkan pendampingan dari romo lain saya ke Jakarta juga mulai ke STF dan ya untung lalu kemudian diperbolehkan kaul sehingga kemudian saya terus tapi itu intinya jadi turning point pertama itu justru ketika di novizet saya itu tidak mengalami pencerahan saya tidak mengalami motivasi yang gimana-gimana justru sebetulnya di novizet itu yowes kan angkatan saya itu kan 31 kita banyak sekali 16 dikeluarkan jadi setengahnya romo ya setengahnya lebih sebetulnya nyaris 17 sebetulnya tapi tapi kemudian saya bertahan dan ya sudah kemudian berproses dan nanti itu ada krisis-krisis yang lain ya apakah perlu diceritakan semuanya atau nanti point-point jangan khawatir kalau memang ada yang tertarik nanti boleh didetilkan krisis-krisis yang lain karena sepertinya di jaman sekarang masyarakat itu menyukai krisis romo jadi kalau ada cerita-cerita krisis itu menyenangkan orang tapi apakah kita harus menyenangkan orang itu pertanyaan juga tapi mungkin saya sekadar mengingatkan bahwa kita mungkin akan sangat tertarik atau sangat merasakan relevansi dengan sitas dan mencoba melihat mana yang betul-betul sebuah usaha panggilan atau sebuah panggilan dari Tuhan atau apakah itu adalah sesuatu narsisme pribadi keinginan mencari muka misalnya keinginan berprestasi keinginan untuk menjadi tampak hebat baik di depan orang maupun di depan Tuhan gitu ya bukankah sebagai seorang Yesuit ini adalah latihannya ya jadi tentu tadi peristiwa di Novisiat itu tentu sesuatu yang negatif ya gelap tetapi lalu kalau kemudian setelah beberapa waktu saya mengambil jarak toh tidak sepenuhnya negatif juga karena kemudian seperti yang tadi Ayu bilang dalam mengikuti panggilan itu satu ada hasrat-hasrat pribadi keinginan-keinginan pribadi yang memang secara natural alamiah itu memang ada bakat itu sudah ada jadi saya tidak mengingkari kalau saya pinter jadi saya memang dari kecil pinter begitu sehingga memang kalau mau mengeksploitasi itu semaksimal mungkin atau lebih bisa begitu ya nah tapi kemudian dengan pengalaman itu ya ada benarnya juga sih yang diomongkan magister begitu ya godaan-godaan untuk mencari apa pujian ya menjadi perfeksionis ya itu memang ada bahayanya karena kemudian antara apa yang nanti disebut melayani Tuhan melayani sesama dengan melayani diri sendiri itu kan lalu kan batasnya menjadi kabur ya jadi dalam arti itu ya saya bersyukur juga ya meskipun butuh waktu lama untuk menyadari itu ya kalau pas mengalami dulu ya rasanya sakit hati ya sakit banget gitu ya bertahun-tahun gak bisa mengampuni ya gak bisa mengampuni magister itu ya tapi setelah itu ya ya ada baiknya ada baiknya apa yang saya alami itu karena kemudian saya menjadi aware ya menjadi lebih hati-hati mana yang memang saya lakukan untuk kemuliaan diri saya sendiri gitu ya mana yang memang saya lakukan untuk sesama mana yang saya lakukan untuk Tuhan ya dan mencoba untuk balance lah balance jadi jangan sampai saya larut ya dalam pencarian-pencarian yang sebetulnya sebetulnya keinginan pribadi gitu tadi Romo katakan bahwa ya Romo tidak menyangkal bahwa Romo pinter saya kira sesuatu yang kita kadang-kadang melihat kepintaran itu sebagai suatu pencapaian suatu prestasi yang kita ingin capai tapi pada saat yang sama mungkin ada orang beberapa orang dilahirkan pinter dan dia bisa bangga karena itu atau dia bisa menerimanya sebagai suatu berkah sekaligus beban dalam arti saya membayangkan mungkin Romo sebagai orang pinter kalau kita lahir dengan intelijensi yang tinggi katakanlah mungkin kita punya kurang kesabaran dengan yang tidak begitu jadi gimana Romo ketika melihat atau apa sih rasanya menerima ya saya pinter kemudian kepintaran ini bukan lagi suatu kebanggaan tetapi suatu apa yang harus terima sebagai apa jadi latihan-latihan yang waktu itu tentu saya lakukan sejak di STF itu lalu membantu temannya membantu teman kalau mau ujian saya kira teman-teman yang sini pernah kuliah di STF tahu mekanisme itu jadi yang pintar selalu membantu yang kurang pintar diringkaskan dibuatkan ringkasan supaya teman-teman itu paham terutama kalau mau ujian komprehensif kita memberikan waktu untuk ngelatih ya supaya daya dong dari teman-teman itu meningkat begitu ya jadi saya kira ada latihan-latihan begitu yang membuat lalu begini jadi kepintaran itu kita share ya kepintaran itu bukan bukan sesuatu untuk di dijaga sendiri dinikmati sendiri ya tapi kalau memang bisa kita share ya share aja gak usah takut bahwa teman kemudian nilainya lebih tinggi dari saya gak usah takut ya secara natural tidak akan terjadi begitu ya jadi kita bantu saja begitu kalau secara natural tidak terjadi itu masih Roma masih sombong itu memang sulit diingkari ya jadi gimana ya memang karena memang dari kenyataan dibantu kayak apa juga ya seperti itu begitu ya nah lalu kemudian yang penting adalah ini ketika lalu menjadi dosen ya atau lalu menjadi pembimbing skripsi tesis begitu ya saya kira kepintaran ini penting karena lalu untuk membantu orang untuk berkembang ya kan kita mesti menchallenge ya kita mesti menantang ya anak-anak karena kan kadang-kadang ada anak-anak yang juga merasa pintar juga ya sok pintar begitu ya tapi mereka tuh gak aware ya gak aware kurang sadar ya dan itu yang katakan lalu fungsi saya adalah membantu dia ya untuk membuka perspektif seluas mungkin dan lebih bertanggung jawab dengan tulisan-tulisannya sendiri lalu tentu dalam pengajaran yang penting adalah gimana ya membuka perspektif mahasiswa supaya tidak gampang tertipu ya dengan ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat omongan-omongan yang berkembang di tiktok di whatsapp di youtube begitu ya mencoba mencerahkan mereka ya jadi saya kira lalu disini fungsi kerasulannya menjadi lebih apa lebih trust saya jadi saya makanya saya menikmati itu dan saya senang ya diberi karunia ini karena ini lalu semacam jadi tanggung jawab personal juga untuk mereka-mereka yang saya layani di sekolah sebelum kita lanjut mengenai pergulatan batin dan intelektualitas Romo Setio saya ingin juga memperlihatkan aspek Romo Setio sebagai seorang aktivis ya jadi pada tahun 90-an ketika Romo Noviziat berarti ya STF ya tahun 90-an Romo Setio ini ketika masih mahasiswa di sekolah tinggi filsafat ketika mengambil filsafat Romo juga aktivis bergabung dengan banyak kegiatan pro demokrasi dan kadang-kadang yang cukup keras kritiknya kepada rezim Soeharto ketika itu jadi Romo Setio bukan mahasiswa yang hanya berdiam di dalam kampus tapi juga aktif bersama teman-teman saya kira Romo dengan Smith atau PRD Smith ya itu salah satu apa kelompok yang sangat aktif di masa rezim Soeharto untuk menentang pemerintahan Soeharto nah bagaimana apakah itu suatu memang pada masa itu banyak juga sih rohaniwan yang cukup kritis pada pemerintah tapi biasanya tidak terlalu terbuka Romo sendiri menjadi seorang aktivis juga pada masa itu apakah itu suatu yang bertentangan dengan kebijakan sekolah atau kebijakan kolese ketika itu apakah Romo itu melakukannya sebagai suatu perlawanan suatu dorongan atau apa siapa itu untuk gagah-gagahan gitu ya jadi saya kira saya dididik di Serikat Yesus tahun 88 1890 itu inovisiat dengan semangat Kongregasi Jenderal ke-32 pelayanan iman dan penegahan keadilan waktu itu sangat masuk di kepala angkatan saya angkatan Romani juga ya angkatan-angkatan itu itu kayak kita kayak dibakar betul oleh semangat itu nah ketika saya masuk Jakarta jadi kalau di inovisiat saya mengalami kegelapan di Jakarta itu saya mengalami pencerahan jadi saya bertemu Romo Magnis saya bertemu dengan Romo Mardi rektor saya waktu itu dan saya bisa berkembang sepenuhnya nah dengan semangat pelayanan iman penegahan keadilan inilah kemudian saya bertemu dengan masalah-masalah politik dari kuliah-kuliah filsafat politik dan saya melihat memang ada masalah dengan Soeharto waktu itu nah saya sempat menjadi ketua senat di STF saya sendiri membimbing paruqi prater pembimbing di paruqi mahasiswa Kuskupan Jakarta jadi pergaulan saya memang luas sehingga lalu ya kayak terbawa ya terbawa iklim itu saya ikut diskusi-diskusi di UNAS itu ya tahun-tahun 90-an ya ada Marsugi Darusman yang setiap kali diskusi teriakannya Gantung Soeharto Gantung Soeharto itu tahun 90-an masih awal lalu saya sering ke LBH juga tentu juga Institut Sosial Jakarta saya berteman dengan UCO Arnold Purba ikut awal-awal Pijar ya bukan Pijar dia ITB anak ITB yang sempat di penjara zamannya Soeharto itu Arnold Purba lalu sempat ikut diskusi-diskusi Pijar saya sering mengunjungi teman-teman yang di penjara di Salimba waktu itu dekat rumah saya jadi memang iklimnya memang saat itu memang iklim perlawanan terhadap Soeharto itu sedang panas-panasnya hanya memang saya bergerak di kelompok katolik mahasiswa katolik PMKJ dan di kalangan beberapa teman yang entah bagaimana tersambung dengan saya sekali lagi semangatnya lebih ini ya lebih mau mengaktualkan pelayanan iman dan penegaan keadilan bahwa situasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja nasib buruh ya waktu itu memang kasian ya saya waktu di Noviset kan pernah disuruh kerja jadi buruh di Madura satu bulan di Surabaya jadi kuli ya dua bulan ya sehingga saya tahu ya kondisi itu mereka kayak apa ya banyak exposure dari kita Novis-Novis terhadap situasi sosial ya sehingga kita memang melihat ini tidak bisa ya tidak bisa diterus-teruskan begini ya dan tentu STF Romo Magnis Romo Muji waktu itu ya mereka berteman dengan Gus Dur berteman dengan Adnan Buyung Nasution ya jadi nama-nama yang mungkin kalau untuk generasi kita sangat hidup tapi kalau untuk teman-teman muda mungkin agak asing begitu ya tapi waktu itu saya betul-betul menikmati saat itu dan memang agak nyerempet-nyerempet bahaya tetapi saya tidak pernah merasa dilarang oleh Serikat Yesus saya didukung ya didukung oleh provinsial oleh rektor ya jadi kami diberi kebebasan untuk apa ya mengaktualkan studi kami sebagai Frater Filsafat dalam dunia sehari-hari dunia politik sosial kalau boleh kalau boleh Romo ceritakan pada periode itu kegelisahan apa yang paling eksistensial ya jadi saya tidak bisa menerima bahwa kita ini dibungkam ya bahwa mahasiswa itu gak boleh begini gak boleh begitu saya ingat waktu itu saya mau bikin seminar Dias Natalis STF dan saya mengundang waktu itu Gus Dur dengan Adnan Buyong Nasution untuk datang ke STF lalu saya sampai disidang oleh rapat dosen ya rapat dosen STF saya disidang Setio kamu ini mengundang dua orang kayak gini ke STF kamu mau bikin gara-gara gitu ya saya harus menerangkan ya bahwa ya ini kami ingin tahu ya ini kan iklim demokrasi ya perestroika glasnos ya kalau kami ingat jargon-jargon waktu itu ya ketika Uni Soviet runtuh ya jadi kami ingin demokrasi kebebasan yang lebih untuk bangsa ini karena itu adalah jalan kemajuan begitu jadi lebih idealisme-idealisme begitu yang yang barangkali juga ya sebetulnya juga gak tahu gak terlalu tahu juga bagaimananya ya karena kan setelah kita melihat sekarang ini ya demokrasi jadinya seperti ini kan kita juga seandainya dulu kita tahu seperti ini apakah kita akan seyakin seperti dulu ya jadi kalau teman-teman muda yang mendengar tadi Romo Sotio cerita mengundang Adnan Burung Adnan Buyung Nasution Gus Dur atau Abdurrahman Wahid Wahid itu adalah suatu kita mungkin kalau teman-teman muda apalagi yang lahirnya baru tahun 2000-an gitu ya tidak kenal kita bisa bayangkan bahwa pada masa itu Indonesia hidup di dalam sebuah rezim militer yang cukup keras saya sebetulnya menjadi wartawan juga pada masa itu dan beberapa teman kami masuk penjara kita tahu juga ada beberapa wartawan dibunuh jadi sesungguhnya ketika itu suasana memang tidak mudah nah Romo Sotio tadi bercerita mungkin ini Romo ya jadi pada masa itu Romo mengalami pencerahan jadi suasana-suasana kenapa pencerahan Romo padahal ini adalah suatu dunia yang gelap saya gak tahu waktu itu kuliah-kuliah Romo Makhnis itu membuka perspektif saya bahwa tatanan masyarakat hidup sosial itu tidak harus seperti yang kita hidupi saat itu jadi jadi kalau saya di rumah sama bapak saya tentara bapak itu kan selalu bilang rasa macam-macam gak usah macam-macam pokoknya ikuti omongan pemerintah kalau pemilu pilih Golkar waktu itu untuk saya itu membebaskan ide-ide itu dan menyenangkan begitu untuk saya apalagi waktu itu juga saya kira tahun 90-an itu teologi pembebasan juga sedang sedang ini jadi di level dunia itu sepertinya saya itu sedang mengikuti roh zaman zeitgeist ada perestroika di Uni Soviet ada gerakan demo di Korea Selatan yang berhasil lalu ada teologi pembebasan di Amerika Latin jadi saya merasa itu roh zamannya dan Indonesia harus bergerak ke sana dan ada harapan yang cukup kelihatan ketika itu meskipun juga kita gak pernah membayangkan Suwarto akan turun waktu itu karena kan kekuatan Suwarto sangat sistematis masif dan terstruktur gak bisa dilawan nah ini mungkin suatu zaman yang tidak dialami oleh teman-teman muda saat ini yaitu suatu zaman yang sebetulnya cukup romantis yang membuat frater anak-anak muda Romo ketika itu masih frater ya masih frater 1994 saya di STF mengalami suatu apa seperti masuk ke dalam gerbong semangat zaman dan semangat itu cerah memberikan harapan akan kemajuan akan runtuhnya rezim-rezim otoriter nah ini Romo mungkin yang tidak dialami oleh anak-anak zaman sekarang yang saya bayangkan bahwa kita memang tidak terlalu punya harapan bentuk macam apa yang akan menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan sekarang dan anak-anak zaman sekarang hidup dengan sosial media tiktok instagram twitter dimana eksistensi kita itu diukur oleh follower artinya reward kalau kita mau menjadi dapat prestasi itu ukurannya ada di situ Romo dan itu mungkin tantangan yang sangat berat untuk saya bayangkan tantangan yang berat buat teman-teman muda sekarang yang barangkali kita tidak rasakan tapi kita akan kembali kepada itu mungkin nanti teman-teman muda bisa menanyakan itu satu zaman yang baru nah saya ingin kembali bertanya kepada Romo Setio kemudian Romo Setio karena tadi Romo juga cerita bahwa Romo Setio punya prestasi akademis yang bagus dan bisa masuk juga ke sekolah yang sangat berbegengsi di Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne yang sebetulnya adalah yang kita kenal sebagai Sorbonne dan gimana Romo datang ke sana dan itu sebetulnya kan ya meskipun tidak persis tapi Santo Ignatius Loyola kan kuliahnya di Sorbonne ya jadi tentu awal-awalnya tidak mudah ya saya saya ada keinginan ke sana ya tapi awal-awalnya tidak mudah karena kan soal relasi sekolah negeri dengan sekolah swasta apa segala macam ya tapi syukur kepada Allah entah bagaimana jalan itu terbuka sehingga kemudian saya bisa masuk ke Sorbonne tentu saya sangat senang sangat bahagia dengan pencapian itu tapi kan kemudian bagaimana berjuang bagaimana survive di Sorbonne untuk S2-S3 yang saya akui memang berat jadi dengan cucuran air mata dalam arti sungguh-sungguh literal sampai nangis-nangis karena ini nangis beneran ya ya nangis beneran jadi dicatat ya teman-teman Romo Setio ini nangis beneran waktu S2 itu ya kan saya udah nyelesaikan tesis nih saya kasih ke pemimbing Madam ini udah selesai tesis saya tolong dibaca kapan saya bisa mau jujian lalu Madam Wersengje namanya ya Wersinger ya Wersengje setelah seminggu dia datangin saya Setio ini yang kamu tulis ini bahasa Perancis tapi bukan bahasa Perancis kembalikan ke saya saya langsung saya tidak sempat bereaksi kaget oh baik Madam saya terima nah baru setelah itu saya kayak gak bisa ngomong ya pikiran saya buntu begitu ya tiga hari saya stres stres nangis luar air mata ya iyalah stres nangis kan saya gak kebayang Romo Setio bisa mengeluarkan air mata gila saya kan bilang saya bilang saya ini orang asing saya udah belajar nulis dalam bahasa Perancis susah-susah gini dibilangin ini tulisan kamu secara grammar bahasa Perancis tapi saya gak ngerti ya ini bukan bahasa Perancis maksudnya gayanya caranya mengungkapkan ide itu gak kayak orang Perancis lalu setelah seminggu akhirnya saya memutuskan udahlah kalau orang Jawa bilang rapaten jadi terserah ini kan usaha-usaha saya sendiri saya udah bekerja semaksimal mungkin sudah dikoreksi gak ada kesalahan tulis ya saya datangi Madam itu Madam Madam tahu-tahu saya orang asing saya sudah berusaha keras memahami bahasa Madam ini teksi sudah saya tulis sebaik mungkin dalam bahasa Perancis dan tidak ada kesalahan tulis maka silahkan dinilai saya tidak akan mengoreksinya nah baru setelah melihat reaksi begitu Madamnya yang kaget lalu akhirnya dia baca serius lalu akhirnya setelah seminggu dia bilang oke setiap kamu boleh ujian nanti tanggal sekian dan lalu dia memberi nilai saya sangat tinggi lalu dia bahkan menolong saya mendapatkan pembimbing bahkan setelah itu menjadi sahabat menjadi sahabat di Sorbon jadi saya bilang ada pengalaman berat seperti itu dan harus saya lalui tapi sekali lagi saya menikmati betul studi di sana dan bisa selesai di sana dengan nilai yang bagus juga tentu kebanggaan tersendiri dan bagi saya ini adalah berkat yang diberikan serikat Tuhan sendiri untuk saya secara pribadi yang mana lalu kemudian setelahnya adalah saya kembali ke Indonesia dan menyumbangkan apa yang sudah Tuhan berikan apa yang sudah serikat berikan ini kepada generasi muda tepuk tangan untuk Romo Setio dan saya senang sekali mendengar bukan senang sekali ya senang sih tapi juga merasa surprise bukan surprise ya merasa aneh bahwa ini pertama merasa aneh pada diri saya sendiri karena pertama kalinya saya mendengar Romo Setio berterima kasih ini berkat berkat Tuhan juga karena di luar biasanya kami kalau dalam menyelangkaran filosofi underground kami tidak bicara tentang Tuhan ya Romo jadi saya tidak jarang sekali dengar Romo ini berkat Tuhan jadi saya agak terharu mendengarkan nah tapi Romo ini sekarang sebagai pengajar dikenal juga sebagai seorang dosen yang strik Romo Romo ini Romo Setio ini tega sekali memberi nilai jelek begitu kan Romo ya jadi Romo ini tega memberi nilai jelek atau mengatakan bahwa pikiranmu itu kacau tulisanmu itu jelek gitu ya sangat berani mengatakan itu tapi pada saat di sisi yang lain Romo Setio juga adalah seorang dosen yang bisa dihubungi di luar kelas kan saya juga beberapa teman di STF bukan beberapa teman saya dari STF di Rekara bercerita bahwa tidak semua dosen-dosen atau Romo-Romo itu setelah setelah kelas itu punya waktu untuk ngobrol dengan mahasiswanya kadang-kadang mereka langsung pulang tapi Romo Setio selalu menyediakan waktu untuk para mahasiswa dan bukan hanya mahasiswa juga orang-orang yang datang untuk meminta tolong atau meminta bantuan atau sekadar ngobrol asal ngobrolnya benar jadi Romo memberikan banyak waktu untuk melayani orang banyak tapi juga pada saat di kelas juga tega memberi nilai yang kejam gimana Romo sementara kita tahu juga bahwa sistem pendidikan sekarang banyak universitas memperlakukan pendidikannya sebagai perusahaan atau bisnis sehingga dalam sistem ini dosen-dosen tidak diharapkan untuk memberi nilai jelek kepada murid-muridnya karena murid tidak terlalu ingin belajar sebenarnya mereka ingin ijazah jadi kalau untuk memberi nilai saya itu punya patoan sederhana jadi kalau memberi semua mahasiswa nilai A itu kan pasti gak wajar apalagi kalau anaknya gak ngumpulkan tugas juga dapat A ini kan pasti gak wajar tapi juga kalau menilai semua mahasiswa gak lulus E semua itu kan juga gak wajar jadi yang wajar itu kan pasti tengah-tengahnya ada yang dapat A ada yang dapat E lalu tengah-tengah itu dapat B jadi saya pakai patokan itu saja menurut saya itu netral normal saya tidak sekejam guru-guru di Perancis yang hanya meluluskan 20% siswanya jadi di Perancis itu seperti itu tradisi pendidikannya keras sekali jadi menurut saya apa yang saya lakukan ya gak tahu ya mungkin dinilai orang yang kejam atau apa saya sih ya monggo saja begitu ya mungkin ada benarnya juga ya ya saya mohon maaf tapi juga banyak kok yang dapat A sama saya yang lulus baik-baik saja ya jadi ya penilaian sekali lagi bukan dari saya ya nah maka untuk menjadi dosen jadi pengajar kalau saya ya sudah kita menjadi diri sendiri saja kita bekerja dengan kriteria-kriteria dengan pengalaman kita sendiri dan kita kan hanya bisa mendidik orang itu kan dengan diri kita sendiri ya dengan bekal kita sendiri ya nah nanti kan ada orang lain dosen lain yang juga akan mendidik ya jadi ya kalau seorang anak didik belajar sesuatu dari saya ya syukur kepada Allah ya tapi kalau enggak ya mudah-mudahan ada dosen lain yang bisa menolong dia lalu mengenai pendidikan ya jadi memang memprihatinkan secara umum dan kadang-kadang makin kesini kok bukannya makin baik ya tapi makin makin susah ya di tempat kita ini ya sekolah makin bisnis oriented ya semuanya uang-uang begitu sementara kemampuan di tempat kita itu juga enggak enggak nambah-nambah ya saya selalu punya secara agak sarkastis saya selalu bilang bahwa pendidikan kita ini dibandingkan Eropa masih 100 tahun cahaya jaraknya ya jauh banget begitu ya jauh pakai banget gitu loh gimana kita mau nyusul gitu loh susah sekali apapun yang ada di Indonesia ini kayak jadi formalisme ya jadi misalnya gelar dokter banyak orang mencari gelar dokter tapi enggak tahu bahwa dokter itu adalah menjadi peneliti di tempat kita kan enggak orang nyari gelar dokter itu untuk forma untuk jenjang untuk karir ya yang enggak ada hubungannya begitu loh kalau mau berkarir ya berkarir aja enggak usah cari gelar dokter begitu atau kemudian ya yang lainnya pendidikan karakter ya banyak orang ngomong pendidikan karakter udah bener sih bahwa memang dalam pendidikan yang utama itu karakter tapi di Indonesia lalu yang terjadi adalah dibajak agama ya jadi pendidikan agama jadi akhirnya semangat itu balik ke formalisme forma-forma doang tapi substansinya itu kita kayak enggak bergerak begitu ya malah kadang-kadang saya berpikir zaman Suharto itu pendidikan malah lebih terbuka untuk orang miskin ya di zaman saya angkatan saya itu banyak teman-teman saya yang miskin dari desa tapi mereka bisa ke Paris bisa ke Belanda bisa ke Amerika ya karena sistem meritokrasi di perguruan tinggi negeri ya kalau sekarang ini kan sejak liberalisasi kampus 2004 ya enggak ada lagi bedanya kampus negeri sama kampus swasta ya semuanya hanya dasarnya duit begitu loh sehingga sistem seleksi anak-anak bangsa mana yang pinter begitu ya untuk kemudian bisa terus ya sekarang buyar begitu ya jadi ya memprihatinkan kalau kita melihat situasi pendidikan kita ya nah saya ya saya hanya satu orang kecil ya di tengah dunia begini ya yang bisa saya tawarkan di kampus-kampus di mana saya terlibat ya tadi dikatakan saya mengajar di Unhan tapi saya stop tahun 2019 masih di PT IKA di Kendungan dan sekarang mulai di Pancasila ya yang saya upayakan ya sudah mendidik anak-anak muda ini dengan apa yang selama ini saya alami ya di luar negeri terutama ya pendidikan yang memang apa adanya dengan nilai yang apa adanya dan saya selalu mengalami dosen-dosen disana semuanya itu orangnya egaliter saya selalu ingat profesor-profesor saya yang ahli aristoteles ahli platon yang orang yang hebat-hebat gitu ya itu habis kuliah ya bareng dengan saya nyegat bis nyegat bis kota gitu ya terus kita naik bis kota bareng atau kemudian kita nyegat subway ya subway bareng-bareng sambil ngobrol dan dia bawa ransel gede terus kalau kita janjian mau ngomong proposal atau ngomong paper segala macam udah ketemu di cafe mana dan saya bisa ngobrol dengan mereka jadi saya mengalami itu sehingga bagi saya natural juga ya kalau saya memberikan waktu kalau saya ada waktu ya kalau saya gak terlalu lelah juga ya saya kira natural saja memberikan waktu kepada anak-anak muda yang memang pengen berbicara pengen menyampaikan sesuatu atau pengen pertanyaan begitu Ayu terima kasih Romo sebetulnya saya masih punya banyak pertanyaan tapi mungkin saya mulai ingin membuka pertanyaan kepada floor kalau diizinkan oleh panitia ya saya ingin mulai mempersilahkan teman-teman baik yang di ruangan ini maupun di zoom untuk boleh bertanya kalau gak ada yang bertanya nanti saya bisa melanjutkan pertanyaan tapi tadi saya tampaknya ada yang yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan kalau mau ada satu pertanyaan silakan tolong sebutkan nama dan pertanyaan kalau bisa bertanya bukan ganti berbicara ya malam Romo terima kasih nama saya Evan saya dari Paroki Katedra dari Jakarta terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya tertarik dengan aktivis mahasiswa Romo hari ini hari gelap bagi bangsa Indonesia 30 September menurut terus terang saya belum begitu jelas perspektif spiritual Ignatian itu yang konkretnya seperti apa nah kalau dilihat dari perspektif itu dalam kacamata mahasiswa aktivis mahasiswa Romo itu Romo lihatnya bagaimana yang G30S PKI yang hari ini adalah hari gelap yang hari ini gelap bagi bangsa Indonesia dalam perspektif seperti itu terima kasih cukup jelas pertanyaannya Romo silakan terima kasih Pak dulu ketika saya di STF tahun-tahun 90-an tentu narasi yang saya dengarkan tentu adalah versi Suharto versi regime waktu itu ketika di STF tahun 90-an saya mulai membaca naskah-naskah dari Benedict Anderson yang disebut Cornell Pepper yang memberikan perspektif kebalikannya bahwa 30 September adalah peristiwa internal Angkatan Darat perbutuhan kekuasaan di antara Angkatan Darat saya secara pribadi tidak merasakan akibat dari G30S PKI tapi Bapak Ibu saya merasakan dan Bapak Ibu saya trauma dengan peristiwa itu sehingga kami anak-anak ini kamu gak usah ngomong ya gak usah bicara soal kayak gini ya tapi saya pribadi saya tidak ada trauma apa-apa sehingga saya merasa lebih bebas untuk berbicara mengenai peristiwa ini nah tadi saya sudah menyebutkan ada versi Suharto kemudian ada versi dari Cornell Pepper yang memang dari orang-orang kiri orang-orang demokrat di Amerika yang memang anti Angkatan Darat nah kemudian kan sekarang ini kita punya beberapa penerbitan lain ya termasuk dari John Rosa yang menganalisis peristiwa ini dan juga terbukanya beberapa dokumen-dokumen kawat-kawat telegram dari kedutaan Amerika yang menyebutkan bahwa memang ada keterlibatan dari pihak asing khususnya Inggris dan Amerika dalam peristiwa itu saya terus terang bukan ahli sejarah G30 SPKI yang lebih tahu panoramanya tentu Romo Baskoro Baskoro Tulus Wardoyo dari Sanantadarma tentu dia bisa lebih firm ngomong soal ini tapi kalau dari saya secara pribadi ini adalah tragedi tragedi dimana dalam satu masa hidup kita sesama orang Indonesia saling membunuh dan dengan impunity dengan impunitas tidak pernah diadili impunitas artinya tidak pernah diadili dibiarkan begitu saja menjadi trauma bangsa tapi tidak pernah diselesaikannya bagaimana memandangnya dari spiritualitas Ignasian beberapa Romo itu mendampingi kurban-kurban G30 SPKI ini senior-senior saya ada yang di pulau buru ada yang di pelantungan ada yang memberikan pelayanan-pelayanan sakramen terakhir sebelum mereka dieksekusi jadi kalau dari spiritualitas Ignasian dalam situasi politik seperti itu situasi politik yang di luar kendali kita dan saya kira Romo-Romo Yesuit saat itu juga tidak bisa ngapa-ngapain melawan kekuasaan tentara di hadapan senjata Anda bisa apa yang bisa dilakukan adalah dalam meditasi minggu ketiga latihan rohani yaitu bersama Yesus di salib itu yang bisa kita lakukan jadi kita masuk dalam perspektif korban kita masuk bahwa ini adalah kegelapan kekelamannya dan kuasa dunia ini kadang-kadang terlalu besar terlalu besar kita tidak bisa ngapa-ngapain yang bisa kita lakukan hanyalah mendampingi mereka yang terdampak mereka yang menjadi korban entah itu orangnya langsung yang mau dieksekusi atau yang ditahan yang dibuang di pulau buru atau keluarga-keluarganya yang mengalami efek samping dari peristiwa itu begitu Pak jadi kalau dari perspektif Ignasian sebagai semacam spiritualitas personal kita pasti tidak akan masuk ke semacam sudut pandang politik sejarah mana benar mana salah itu harus ada kajian akademisnya supaya kita bisa ngomong dengan jelas tetapi sementara itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia sebagai seorang Yesuit sebagai seorang imam yang menghayati latihan rohani ya lalu kita masuk ke meditasi minggu ketiga tentang salib itu begitu Pak saya kira pertanyaan yang sama juga diajukan oleh penanya dari Zoom dengan nama Wijaya pertanyaan yang sama Romo bagaimana menerapkan semangat Santo Ignasius dalam mengalatasi kegelisahan tapi di jaman masa pemerintahan Soeharto waktu itu sebagai frater tentu yang saya hidupi lebih idealis lebih idealis lebih nekat berani mati agak romantis jadi waktu itu enggak tahu saya enggak ada takutnya enggak takut jadi ya ini keadilan yang harus kita perjuangkan tapi apakah itu karena semangat Ignasian atau bukan atau semangat jaman aja Romo kan waktu itu kan gimana ya mungkin Romo ini ingat cerita tentang romo-romo dari San Salvador itu ya kan ada Yesuit yang ditembakin tentara di universitas di San Salvador jadi kita itu terpengaruh gitu loh enggak usah takut enggak dipin tentara paling cuma ditembak mati aja ada heroisme seperti itu waktu itu tentu kalau kemudian kita udah tua begini ngeliatnya juga agak ketawa-ketawa sedikit agak kampungan juga tapi saat itu ya berani berani aja nekat mungkin seperti Ayu juga dengan teman-teman waktu itu pokoknya lawan aja puisinya hanya ada satu kata lawan jadi itu yang kita hidupi saat itu sebagai anak muda makanya saya juga waktu itu ya sudah mengunjungi teman yang di penjara membuatkan pledoi untuk teman yang di penjara ikut terapat-terapat macam-macam jadi kegelisahan waktu itu saya tuangkan dalam arti melawan dan untungnya waktu itu Serikat Yesus mendukung jadi saya tidak pernah mendapat ditegur atau dimarahi begitu ya enggak enggak pernah enggak pernah bahkan nah ini lucu lalu ada semacam episode lain ketika saya di Roma di Roma saya tahun 96 99 waktu itu kan 98 ada reformasi saya mengikuti waktu itu awal-awal internet jadi saya mengikuti semua kabar Jakarta dari internet dan waktu itu saya bikin demo saya bikin demo di Roma di pusat kota Roma yang di depan mesin ketik kita bilangnya ketua Irika waktu itu Romo Sutadi adiknya Monsinyur Narko eh sorry Romo Sulis Projo Jakarta disini lalu saya wakilnya lalu waktu itu pas Mei itu karena situasi Jakarta yang luar biasa begitu kita harus solidar dengan nasib mahasiswa di Jakarta kan kita meskipun Romo-Romo frater suster kan kita juga mahasiswa lalu kita mulai bikin rapat-rapat dan mau demo saya waktu itu yang mengurus perizinan ke polisi ke polisi Italia ke kantor-kantor begitu ya lalu kita dapat izin lalu kita mengorganisir rapat-rapat jadi lumayan waktu itu ada 250-300 Romo suster yang turun ke jalan di Roma untuk demo melawan Soeharto nah lucunya waktu itu jadi pagi-pagi itu pas mau demo saya kan makan pagi cepat-cepat ya jalan gitu saya diadang sama Romo rektor saya Setio kamu mau kemana buru-buru amat rektor saya orang Columbia oh saya ada acara Romo saya mau ada acara saya tahu kamu mau kemana jadi rumahnya Romo rektor itu sudah dilapori di kurial jenderalat bahwa bahwa saya kan demo lalu saya diberitahu Setio saya tahu apa yang bergerak dalam pikiran dalam hatimu tapi saya hanya minta satu kamu boleh demo tapi kamu jangan bikin statement apa-apa baik Romo nah waktu itu memang ya saya taat ya jadi tapi kan demo tetap jalan ya hanya saya tidak buat statement apa-apa padahal sebelumnya pengen bikin statement ya kalau dalam namanya demo kan kita sudah undang parpol sudah undang wartawan segala macam ya kan lalu kan wawancara segala macam nah akhirnya itu dibatalkan semua demo berjalan baik dan ya syukur kepada Allah sehari setelahnya lalu 21 Mei suharto turun ya sehingga waktu itu ada perasaan kita tidak ketinggalan kereta ya jadi kita sebagai anggota gereja kita juga berpihak kepada nasib mahasiswa waktu itu dan syukur kepada Allah itu kita lakukan sebelum suharto turun saya kira tadi pertanyaan Bapak disini masih bisa dikembangkan Romo pertanyaan mengenai spiritualitas iknasian dan hubungannya dengan katakan lagi 30S dulu mungkin kita bisa melihatnya seperti ini bagaimana spiritualitas iknasian itu membimbing kita untuk melihat atau mengatasi atau menjalani menyelesaikan masalah dengan dosa-dosa dosa-dosa bersama misalnya kita tahu bahwa dalam peristiwa G30S kita juga tahu peran mungkin Romo bisa ceritakan apa situasi pada masa itu menurut orang tua sehingga clash diantara orang-orang komunis dan yang non-komunis begitu besar sehingga ketika peristiwa 65-66 terjadi kita juga dengar bahwa peran gereja peran ormas-ormas islam dalam membasmi komunisme dengan cara-cara yang mungkin melanggar hak asasi manusia terjadi dan bagaimana ini kekerasan bersama ini dipandang oleh Romo-Romo sekarang dengan spiritualitas iknasian itu di satu sisi dan di sisi lain mungkin kita juga bisa bicara nanti mengenai heroisme anak muda yang mungkin juga bisa mengantar kepada suatu tindakan-tindakan kekerasan atau perlawanan yang ketika tua dilihat sebagai kampungan tapi mungkin yang pertama dulu bagaimana spiritualitas iknasian menemani kita untuk melihat dosa bersama saya akan cerita dulu ya betapa ruwetnya paling tidak dalam bayangan saya peristiwa 65 itu ya bapak saya waktu itu bertugas konfrontasi di melawan Inggris dan Malaysia di Kalimantan sebagai tentara anak muda ya ibuk saya waktu itu masih muda juga guru SD lalu tahun-tahun itu 62, 63, 64, 65 itu tahun sangat genting karena ibu saya pernah misalnya tiba-tiba diajak komandan latihan nembak ibu diajak latihan nembak ibu saya diajak latihan nembak bersama istri-istri tentara di barak ya tentu saja ibu ikut kan komandan yang perintah kan ikut nah gak taunya ternyata itu kan gerwani gerwani jadi komandannya itu ternyata adalah PKI jadi ini yang banyak orang tidak mengerti angkatan darat waktu itu separuh sudah merah jadi komandan di batalion bapak saya itu ternyata merah sehingga lalu istri-istri waktu itu juga kayak diajak dilatih lalu ibu saya di sekolah itu enam orang itu empat itu merah empat itu ikut serikat gurunya PKI hanya ibu saya dengan temannya dua yang gak ikut ibu saya kan waktu itu orang muda ya baru pindahan dia juga diseret-seret untuk ikut kelompok itu untung ibu saya sampai akhir gak mau gak mau tanda tangannya dan akhirnya ketika 65 pecah ya semua yang tanda tangan itu kena semua dibawa ya dan yang tentara batalion bapak saya di kudus itu kan dilikuidasi karena hampir tiga perempat merah jadi tentaranya itu tiga perempat PKI ya sehingga ya dihabisi dibawa ke hutan ditembak begitu jadi itu sebelum kemudian pembersihan di level masyarakat yang juga kita tahu dari cerita-cerita konfliknya itu sudah sedemikian besar ya di grassroot ya kalau di zaman kita sekarang ini mungkin ya cepong kampret itu sudah sangat mendarah daging di bawah sehingga ini memang kadang-kadang mengkhawatirkannya ini kalau kita gini terus ya ini skenario 65 itu sama loh karena orang sudah dipecah belah hanya untungnya ya moga-moga tidak terjadi nah jadi di bawah itu rumit ya rumit Romo Makjis juga saya selalu ingat Romo Makjis cerita bagaimana tahun-tahun 64-65 itu memang PKI itu kuat sekali sangat kuat kalau mereka demo itu ya demo itu seperti Anda lihat demo sekarang ini yang di Monas itu ya banyak sekali anak-anak muda dan sangat kekeh begitu ya sehingga memang takut gitu loh yang orang-orang yang bukan PKI begitu ya kalau kita melihat realitas dunia kita ruwet Pak kita gak tahu kebenaran ada di mana kebaikan ada di mana lalu juga apalagi lalu kemudian masuk ke pengalaman personal pengalaman pribadi yang setiap keluarga pasti beda setiap orang beda begitu ya sehingga lalu untuk semacam mendapatkan superioritas Ignasian untuk memaknai keseluruhan begitu ya saya juga saya gak tahu apakah saya bisa ya dan saya kira yang diambil beberapa Romo senior ya karena sekali lagi generasi saya generasi Romo Hani kami tidak tidak langsung menghadapi korban-korbannya ya generasi senior kita yang mereka lakukan adalah kemudian membantu mereka yang jatuh jadi korban tanpa harus membenarkan tindakan pelaku tapi yang de facto yang ada di depan kita dia yang jadi korban bagi saya latihan rohani minggu ketiga itu sangat kuat jadi kan kalau latihan rohani itu ada minggu satu dua tiga minggu satu itu merenungi dosa-dosa minggu dua merenungi mengikuti Yesus yang mewartakan kerajaan Allah minggu ketiga mengikuti Yesus yang menderita salib ya bagi saya renungan-renungan di minggu ketiga itu kuat ya karena lalu kita berhadapan dengan Yesus yang membiarkan diri kalah membiarkan diri kalah di depan penguasa dunia Yesus juga ada momen ragu-ragu ada momen takut di taman Getsemani di salib ketika dia bertirak Eli-Eli lama sabachthani tetapi itu adalah jalan yang dipilih Yesus jalan yang memang di mata dunia kalah dan justru dengan dia mau menjadi yang kalah di antara para kalah dia kemudian menguatkan kita kita semua ini saat ini yang dalam banyak hal di dunia ini kita juga selalu kalah saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu spiritualitas orang kalah bukan salib dalam bahasa yang kita pahami salib tapi salib itu intinya kan begitu kan Yesus mau menjadi yang kalah di antara para kalah supaya kita yang biasa kalah ini lalu kita punya teman dan kalau kita punya teman lalu kita bisa bangkit jadi saya kira itu yang bisa dilakukan ketika orang mengikuti Yesus menjadi Yesuit tanpa banyak bertanya dan mungkin juga tanpa mengerti mana benar mana salah jadi ya de facto di depan kamu ada orang yang kalah orang yang dihabisi yaudah ini aja yang dibantu saya selalu bangga terharu mendengar cerita senior-senior saya yang dimana di Pulau Buru yang juga salah satunya tentu menyelamatkan naskah-naskahnya Pramudia Nantatur Pram yang terkenal itu yang komunis itu itu naskah-naskahnya selamat karena bantuan para Roma jadi kadang kita gak tahu mana yang benar mana yang salah tapi kita diajari lewat spiritualitas salib bahwa kalau ada korban itu yang perlu kita temani kalau seandainya kita yang menjadi pelaku gitu Roma misalnya orang tua kita yang menjadi pelaku itu bagaimana mengatasi dosa ini misalnya ya orang tua kita menjadi pelaku kekerasan tentu orang tua menjadi pelaku kekerasan tanggung jawab mereka kan yang melakukan kekerasan mereka atau institusi kita ya kalau institusi kita ya tentu jadi kalau investigasi kemudian fakta data saya kira bisa diteguhkan dan memang ada keterlibatan yang bisa diverifikasi mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Gereja Katolik Universal ya saya kira wajar ya kita melakukan apa melakukan rekonsiliasi saya kira kalau teman-teman yang masih tertarik dengan peristiwa G30S mungkin nanti bisa kembali mengikuti sesi dengan Romo Sumarwan dan Romo Sumarwan juga menerbitkan buku yang berisi cerpen-cerpen dari yang ditulis dekat-dekat sekali dengan peristiwa G30S PKI salah satunya adalah cerita tentang seorang tentara seperti ayahnya Romo Setio yang ditugaskan ke konfrontasi Malaysia dan ketika dia kembali keluarganya sudah habis karena keluarganya terlibat dengan Partai Komunis jadi teman-teman yang masih tertarik dengan isu 65 silahkan membaca bukunya Romo Sumarwan dan mengikuti diskusi dengan Romo Sumarwan saya akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dengan tema-tema lain ini ada beberapa pertanyaan dari Zoom atau kalau disini ini adalah satu penanyaan lagi yang mau bertanya dari ruangan saya ajukan dulu pertanyaan dari Zoom dengan tema baru yang soal aktivis saya tahan dulu tapi disini ada pertanyaan dari Paris Sihombing saya guru dan merasa gelisah dengan situasi pendidikan dan perubahan karakter anak-anak didik belakangan ini apakah Romo juga merasakan cara perilaku dan kekritisan berperilaku dan kekritisan berpikir para mahasiswa yang maksudnya berubah apakah perubahan ini seharusnya kita anggap normal bila tidak bagaimana kami guru-guru mengaplikasikan nilai-nilai spiritualitas Ignasian dalam mengajari anak-anak yang sudah menjadi bagian dari model pendidikan kapitalis kira-kira itu pertanyaannya Romo saya kira anak akan selalu berubah jamannya begitu demikian juga dulu waktu kita sebagai anak saat kita kuliah kita menganggap mungkin dosen kita begini begitu kalau saya sekali lagi menjadi guru itu kan kita menularkan apa yang menjadi keyakinan-keyakinan kita tentu ada unsur pengetahuan knowledge yang kita transfer tapi lebih dari itu kan sebetulnya nilai-nilai yang kita hidupi sendiri yang kita kita tawarkan kita berikan saya selalu terkesan entah di SD di SMP itu dengan guru-guru saya yang yang macam-macam aneh-aneh jadi ada satu guru guru sejarah itu yang kalau dia ngajar itu dia kayak radio begitu di style dia ngomong terus ngomong gak berhenti muridnya pada tidur pada apa dia gak peduli ngomong terus kelihatannya di kelas itu hanya saya yang nyatet saya tekun nyatet nanti kalau ujian semua nyontek ke saya supaya dapat lulus tapi saya terkesan dengan guru ini karena dia itu dia gak terganggu dengan murid-muridnya yang pada tidur atau apa terus nanti ada guru bahasa Inggris yang dikenal sangat kejam butin namanya mudahal marhum itu kalau begitu dia masuk kelas semua langsung waspada tingkat tinggi gak ada yang berani aneh-aneh dan nanti dia suka menghukum kalau salah jawab atau lupa saya senang dengan guru-guru yang aneh-aneh yang macam-macam yang tapi mereka otentik jadi mereka itu dengan pembawaannya dengan dirinya mereka menawarkan nilai yang kemudian untuk saya sendiri ya masih bertahan itu masuk di hati saya masuk di hidup saya jadi saya juga kalau kepada guru-guru ya sudah be yourself jadilah diri anda sendiri anda punya kewajiban ini itu punya pengetahuan ini itu yang harus disampaikan tapi saya percayakan setiap diri anda kan punya style punya gaya yang menurut anda memang yang terbaik anak-anak pasti akan berubah pasti gak usah khawatir dan gak usah juga merasa terdikte atau terintimidasi oleh perubahan-perubahan gaya itu karena basically yang namanya anak-anak itu dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja sama hanya gayanya aja yang lebih ini lebih itu jadi saya kira dalam pendidikan itu ini yang jadi kalau istilah istilah kerennya pendidikan itu kan bildung formation sebuah pembentukan nah sering kita mengandalkan kalau pembentukan itu harus dari kurikulum atau dari petunjuk-petunjuk dari ya oke lah kurikulum petunjuk-petunjuk tapi itu semua kan ya dalam arti tentu nonsense juga jadi gak perlu diikuti juga ya kan kita membentuk itu kan dengan apa yang ada dalam diri kita ya ya syukur-syukur kalau kurikulum segala macam itu membantu ya tapi kalau membantu ya udah Anda dengan diri Anda sendiri ya dengan keyakinan-keyakinan Anda harapan-harapan Anda ini yang Anda tularkan kepada anak didik dan saya kira itu yang mengesan di di kemudian hari di kalangan anak didik meskipun sebetulnya saya masih pengen bertanya itu soal pendidikan Romo kalau seandainya sekarang yang dimaksud dengan anak-anak dengan terbentuk dalam sistem kapitalis itu mungkin begini jadi anak-anak itu sekarang atau mahasiswa itu bukan pengen cari ilmu mau mereka cuma pengen ijasa jadi treatment dia kepada mendengarkan kuliah juga ya sebetulnya isinya gak terlalu penting yang penting aku dapat ijasa ada teman saya yang pernah menjadi penguji di satu universitas swasta dan dipesan oleh si pemilik universitas ini untuk tidak memberi nilai jelek jadi mungkin itu jadi perubahan polanya bukan karena selera anak-anak tapi karena sistem pendidikan dan dosennya sendiri di dalam tekanan untuk tidak boleh menilai seperti apa adanya nah itu yang kemudian saya bilang bahwa makanya kalau dibandingkan dengan pendidikan di Eropa kita masih ratusan tahun cahaya jaraknya karena ini jadi pendidikan yang normal yang wajar itu kayak makin hilang maksudnya pendidikan yang normal wajar sekolah itu sekolah kita belajar sesuatu lalu gak lulus itu biasa nilai jelek itu biasa terus ada yang pinter ekselen lalu karena kepinteran kemudian secara meritokrasi dia bisa naik-naik ke atas itu biasa di Perancis di Amerika dimanapun begitu ya nah tapi kan di tempat kita kan sebenarnya jadi aneh sekarang jadi aneh dalam arti ya itu tadi di level dosennya dokter itu menjadi gelar gelar ya jadi kayak gelar Raden gelar Bos gelar ya jadi bukan bukan kompetensi akademis tapi gelar dan karena itu gelar maka S2 S3 yang sekarang menyambur di Indonesia ini kan juga kalau sebetulnya mau kita nilai dari segi kualitas apakah betul yang buka S3 itu betul-betul mampu dan layak untuk buka S3 ya sorry ya sebetulnya enggak juga maka lu kan aneh-aneh kan orang 2,5 tahun udah dokter atau ada orang yang kuliah dokter bawa asisten yang kuliah asisten terus nanti kalau ujian jadi makin kacau lebih buruk lagi begini dia punya tim dia punya tim untuk bikin disertasi jadi gimana ini kalau pada level dokternya dan itu semua kayak institusi itu tutup mata institusi tutup mata artinya mereka-mereka yang berkompetensi untuk menjaga marwah pendidikannya itu kayak tutup mata biar aja yang penting formalisme laporan-laporannya online sesuai dengan form yang penting laporannya baik semua akreditasi baik semua tapi lalu spirit spirit pendidikan itu yang yang kalau di paling tidak yang saya alami di Roma di Paris ya ya belajar itu memang menuntut ilmu belajar keras memang hanya orang-orang yang punya minat penelitian yang nanti bisa lolos sebagai dokter kalau you gak ada minat penelitian ya selesai-selesai gitu loh kamu gak lulus itu biasa gitu loh gak lulus itu biasa karena memang kamu gak mampu dan kamu gak punya bakat tapi kan disini dianggap skandal kalau orang gak lulus kok gak lulus kok skandal memang gak mampu mau apa tapi di sistem masyarakat kita itu gak tahu kenapa formalisme itu begitu menjadi ideologi pokoknya asal sesuai dengan formanya sesuai dengan bentuknya oke isinya gak ada gak apa-apa isinya kosong melompong gak apa-apa yang penting formanya bagus bungkusnya bagus kalau zaman kita dulu kenal klobotisme ya klobotisme jadi bungkusnya itu tebel begitu loh itu zaman kita tapi di tempat romo kayaknya jadi klobotisme jadi bungkusnya itu klobotnya itu banyak banget ya tapi isinya itu gak ada nanti bersambungan dengan itu ada penanya dari Zoom Cornelia apakah romo memiliki suatu pendapat atau saran untuk memperbaiki dunia pendidikan kita sekarang ini yang memang bagi saya sendiri secara pribadi juga amat menggelisahkan ya ini juga maksudnya ini ini jeleknya di tempat kita ya institusi pendidikan itu semakin dikritik semakin dikeras kepala kenapa itu romo ya gak tau gak tau jadi kalau kita mengkritik misalnya tentang dulu tentang jurnal internasional kan itu kan absurd ya aneh lalu-lalu orang kritik-kritik akibatnya makin keras aturan tentang jurnal internasional jadi kayak kebal ya kebal terhadap kritik ya kayak mungkin kultur feudal kali ya jadi kalau feudal itu kan orang diatas itu dikritik kan makin dikritik makin keras ya jadi kultur demokratisnya itu belum belum terlalu mendalam ya sehingga memang ya gimana ya mau mengkritik apa lagi begitu ya karena nanti makin dikritik malah makin menyusahkan kita begitu ya tentang formalisme misalnya laporan-laporan ya kan sebagai dosen itu kan kita sekarang juga waktunya habis untuk untuk apa laporan-laporan itu yang banyak sekali ya pusing kita tapi harus dilakukan begitu ya jadi kalau ditanya apa sarannya terus terang enggak enggak tahu paling ya kalau saya individual saja ya sudah permintaan pemerintah saya ikuti terus yang penting pengajaran mendampingi segala macam saya lakukan juga begitu ya jadi hanya lebih ke tindakan personal karena untuk ngomong sesuatu yang gede ini kok sekarang berat ya enggak ada yang dengerin belum ada momentum untuk sebuah perusahaan perubahan besar ya Romo ya ya momentum itu misalnya saya bayangkan ya kalau seperti Sambo itu loh ada peristua Sambo tapi di pendidikan jadi kalau misalnya terungkap nih agak susah itu membayangkan peristiwa Sambo di pendidikan terus bagaimana itu bisa memperbaiki pendidikan jadi kalau ada modus Sambo itu Kadif Propam loh ya Kadif Propam itu kan polisinya polisi ya jadi yang justru yang paling core of the core dari polisi nah pendidikan itu kan sama pendidikan itu kan klaimnya tinggi ya klaimnya kan tinggi pendidikan nah bayangkan kemudian nanti ternyata semua metode kapitalis rente itu kemudian ada mahasiswa yang berani buka ya buat ternyata untuk lulus di sana itu bayar segini kayak kemarin itu kan di Lampung kan ada yang terbuka tuh rektor yang ngambilin uangnya nah kalau kayak gini itu makin dibuka ya buka-buka ya sehingga nanti akhirnya pemerintah ini sadar bahwa ya kalau pendidikan ini penting ya harus ada tindakan drastis misalnya negeri dikembalikan kayak dulu gitu loh negeri itu gratis ya atau bukan gratis tapi di subsidi 80% oleh negara tetapi syaratnya ya meritokrasi harus kencang dan dosen dosen jangan lagi diberi kewajiban nyari duit kan kasihan sekarang dosen-dosen itu kan dekan kaprodi itu harus nyari mahasiswa kenapa karena running cost dari lembaga di tangan mereka ya kan repot kalau dosen otaknya udah keduit gimana dan saya dengar juga ada sekarang tuntutan dosen untuk membranding diri sendiri Romo mungkin ada yang dosen disini dan mengalami tuntutan untuk membranding harus punya brand sebagai harus punya medsos dan harus membangun image diri sebagai sebuah brand jadi tapi kembali kalau kita misalnya tidak punya harapan untuk suatu perubahan yang struktural Romo sendiri melihat salah satu problem kan idealisasi pada prestasi ya Romo ya sementara harusnya kita bisa menerima bahwa tidak semua orang harus punya prestasi akademik yang tinggi nah Romo punya enggak pengalaman kan tidak semua murid Romo itu nilainya hebat atau sangat sangat pintar nah bagaimana sekarang sementara kita selalu ketika kita bicara mengenai pendidikan kita hanya memberi perhatian atau dalam percakapan tuh memuji-muji yang pintar nah bagaimana perhatian kita kepada yang sebetulnya prestasinya kurang baik jadi ini juga saya kira kekeliruan besar di negara kita itu terlalu memuja-muja kepintaran ya kecerdasan selalu kalau orang pintar bergelar itu lalu dengan sendirinya orang hebat orang baik orang suci ya kan enggak ada hubungannya enggak ada hubungannya ya kecerdasan kepintaran itu kan hanya satu aspek dari hidup ya jadi kalau saya punya mahasiswa yang enggak pinter enggak lulus bukan berarti kemudian saya meremehkan dia seolah-olah kamu enggak berguna sebagai umat manusia ya kamu ke laut aja enggak lah saya enggak dipikiran saya enggak ada kayak gitu enggak saya hanya akan bilang kamu enggak berbakat di bidang studi kamu enggak berbakat jadi peneliti tapi mungkin kamu punya kemampuan lain ya kemampuan sosial ya kemampuan komunikasi ya kemampuan bisnis ya saya punya beberapa teman anak muda yang enggak pinter-pinter amat tapi bisnisnya gila-gilaan ya dan duitnya sekarang gede ya gajinya mungkin 10 kali lipat daripada gaji saya per bulan begitu karena dia bisnis jadi bahwa orang itu enggak pinter di kampus that's fine itu enggak masalah buat saya saya belajar di Perancis begini di Perancis itu level kegagalan S1 adalah 80% 80% anak yang masuk universitas itu gagal karena emang nilainya jelek terus kalau ujian nilainya hanya 4 per 20 3 per 20 dapat 10 per 20 wah itu udah hore-hore udah kayak orang jenius padahal nilainya cuma 5 di Perancis enggak masalah enggak masalah kamu itu enggak lulus S1 ada begitu banyak pekerjaan dengan UMR dimana kamu mendapatkan 20-25 juta per bulan dan kamu bisa hidup dan itu pekerjaan halal jadi fakta bahwa orang itu tidak cerdas enggak apa-apa karena hidup ini ya kalau kalau kita masuk dunia penelitia dunia sekampus kamu harus cerdas tapi kalau kamu mau buka toko kamu mau bisnis kamu mau bikin yang macem-macem ya buat apa juga ijazah S3 kalau kamu jadi pengusaha ngapain juga cari S3 kamu udah kaya raya kalau disini buat nyalek buat nyalek nah itu jadi disini jadi akhirnya gelar itu jadi aneh-aneh tadi itu loh formalisme itu loh untuk hal-hal yang enggak ada kaitannya makanya lalu pendidikan itu kayak menjadi penyedia jasa penyedia jasa untuk gelar-gelar yang sebetulnya enggak ada hubungannya dengan penelitian enggak ada hubungannya dengan pendidikan jadi itu yang saya katakan ya bahwa soal bodoh enggak lulus itu bukan satu-satunya tolukur untuk manusia dia bisa sukses di bidang yang lain terus kedua salah paham juga di Indonesia ini yang menurut saya agak memprihatinkan seolah-olah kalau ada orang cerdas apalagi profesor doktor begitu ya atau orang yang bukan profesor tapi dipanggil prof-prof begitu ya seolah-olah kalau ada orang yang cerdas itu dengan sendirinya baik dan harus diikuti wah ini kan gawat gawat saya belajar dari Platon bahwa orang cerdas yang jahat banyak dan justru karena cerdas kejahatannya makin hebat jadi cerdas itu gak ada kaitannya dengan kebaikan mohon maaf jadi tolong ini dikoreksi ya teman-teman jadi jangan belerang jangan silau dengan gelar karena semakin orang cerdas kalau dia jahat semakin mengerikan maka ada satu teks di Platon yang untuk saya lucu dia bilang begini jadi kalau orang cerdas itu salah didik kejahatannya akan merugikan begitu banyak orang maka lebih baik jadi orang biasa-biasa saja karena kalau jahat akibatnya juga gak banyak hanya sedikit saja yang terdampak jadi lebih baik bodoh saja karena kalau anda jahat dampaknya itu gak gede daripada anda cerdas lalu jahat mengerikannya jadi ini saya kira image ini yang harus saya kira kita itu harus tanamkan dalam-dalam kecerdasan tidak identik dengan kebaikan omong kosong kalau anda mengatakan bahwa sebagai profesor dokter lalu dengan demikian anda baik gak ada hubungannya orang ulama yang jahat saja sekarang juga banyak apalagi orang cerdas jadi ada kenaifan yang terus dipelihara di negara ini yang lalu membuat kita berada dalam situasi kayak gini nah kalau model suatu pendidikan dimana orang yang tidak terlalu berprestasi itu tidak dipinggirkan atau merasa juga berharga sebagai manusia itu ada gak modelnya dalam pengalaman hidup romo dalam pengalaman formasi romo di dalam serikat yesus misalnya saya kira kan gak semua romo cerdas jadi kalau di serikat yesus saya kira di serikat yesus saya kira ini buku romo sindu makanya saya itu senang dengan buku ini karena romo sidi disini menampilkan rekan-rekan yesuit yang bahkan mungkin tidak banyak dikenal yang namanya jarang dikenal jadi mungkin yang di kalangan kita sendiri kita anggap biasa orang biasa jadi kalau di kalangan serikat yesus saya kira karena kita dilatih mengenal diri lewat retret lewat pembinaan jadi kita itu selalu tahu tempat dan fungsi kita saya selalu teringat romo Dewanto yang menjadi martir di Timor Leste dia kan kakak kelas saya setahun waktu itu kami retret mungkin romo sedikit cerita tentang romo martir di Timor Leste mungkin beberapa teman muda itu gak tahu jadi ada romo Dewanto itu kakak kelas saya setahun jadi saya cukup kenal dia dia itu bukan frater yang pinter bukan frater yang brilian bahkan keset keset itu apa males orangnya males dan jorok maksudnya kotor kotor bukan omongnya jorok tapi kotor maka dia itu panggilannya itu males mandi maka dia panggilannya itu antok bosok antok bosok karena memang baunya gak enak karena ini anak males mandi apa segala macam jadi apa ya dari segi visual juga gak menarik jadi dia itu merasa saya sepemahaman saya dia merasa kayak menderita di serikat Yesus karena wah frater teman-teman saya itu kan pintar-pintar semua tapi kok saya kayak gini saya itu kayak anak paria tapi kok saya gak dikeluarkan juga jadi ya saya terus nah sampai kemudian kita retret bareng saya ingat itu di Malang tahun 1999 jadi kita ketabisan bulan Juli seperti sebulan sebelumnya saya dari Roma datang terus kita sharing ngobrol lalu antok itu kita jalan bareng ke bukit itu dia bilang begini Setio aku itu kalau membayangkan Serikat Yesus itu kayak kapal perang kapal yang punya misi harus bertempur melawan ini melawan itu ada yang jadi nakoda ada yang bagian nembak ada yang bagian satelit segala macam nah kira-kira saya dimana kalau saya membayangkan diri saya itu saya itu kayaknya saya koki aja di apa di ruang masak saya udah senang kalau saya jadi koki di situ saya ingat terus itu sharing dari antok itu karena setelah itu kemudian kita terhabisan kita berpisah saya ke Paris lalu antok diminta tugas ke tim-tim itu bulan Agustus 25 saya berangkat dia mungkin ya 25 juga berangkat lalu tanggal 6 saya mendengar bahwa dia ditembak dia dibunuh disuai dan saya tentu shock ya kaget sekali waktu dia karena ya belum lama kita ketemu belum lama kita sharing tapi dia lalu menjadi martir itu saya saya yakini betul ya dia menjadi martir karena dia dia diutus dia setia dalam pertusannya dia gak takut ya untuk melayani dan dia menjalankan apa yang oleh serikat diberikan ya dengan seluruh ketekunan dan ketulusannya ya dan dia sekarang ya menjadi menjadi inspirator ya menjadi inspirasi untuk kita terutamanya teman-teman Yesuit ya memberikan nyawa untuk orang lain seperti Anto ya padahal sekali lagi kalau kita melihat backgroundnya ya latar belakang kehidupannya ya ya dia orang kecil begitu loh tetapi di serikat dia mendapat tempat ya dan dia juga bergulat dan dia menghayati itu dan dia mencapai kesuciannya lewat lewat tugas-tugas itu sangat menyentuh Romo karena biasanya kalau kita di gereja katolik kita melihat Yesuit itu sebagai tarekat yang orang-orangnya ekselen dimana ekselensi menjadi penting ya dan cerita-cerita semacam ini kan tidak banyak dilihat orang atau ketika orang memilih mungkin ketika orang memilih masuk Yesuit juga mereka melihat kegagahannya Yesuit dibanding mungkin beberapa tarekat ada yang menekankan justru pelayanan tapi kalau kita bicara mengenai kegagahan itu saya kira ada pada Yesuit tapi kita mendapatkan cerita yang yang sangat menyentuh tadi terima kasih Romo sudah menceritakan saya kira cerita yang tidak banyak diungkapkan kita akan kita tinggal punya waktu 5 menit saya kira saya ingin membuka pertanyaan jika ada yang mau bertanya dari ada 2 pertanyaan oke ini 2 pertanyaan terakhir dari ruangan ini boleh di belakang dulu ya gak apa-apa karena mic dari belakang halo Romo ah maaf ya jadi begini halo ya Romo jadi begini saya sebagai anak muda terkait tadi yang udah Romo ceritakan ceritain gimana cara mengatasi berbisa dalam diri kan sedangkan kita anak muda sendiri jadi kita sebagai anak muda umur-umur segini pasti sedang menghadapi quarter life crisis kan kayak ini harus dibawa kemana nih arah hidup kita harus seperti apa kita menjalannya dan kadang seringkali kalau seperti kita ini kadang melihat orang suka merasa tertinggal gitu kan terus juga suka merasa terdemotivasi gitu kalau dari perspektif Romo sendiri itu apakah ada cara untuk mengatasi gelisahnya seperti itu Romo saya kira pertanyaan mengenai tantangan anak muda sekarang dimana sering ada tekanan untuk kita gak begitu denger sih tadi memangnya ada soal krisis soal demotivasi ya demotivasi terus suka merasa tertinggal begitu ngeliat teman-teman wah udah sampai sana saya belum jadi apa-apa nih seperti itu itu bagaimana cara mengatasi jadi mungkin rasa tertekan karena dituntut untuk sangat memenuhi kriteria-kriteria tertentu perasaan itu perasaan itu saya alami ketika teman-teman saya boleh kaul lalu saya gak boleh kaul ya itu terus terang perasaan berat ya jadi kita berproses sama tapi kok yang lain-lainnya udah boleh kaul saya malah gak boleh begitu ya nah apa yang saya lakukan waktu itu dari diri saya sendiri tentu kemudian bertahan ya bertahan dalam situasi tidak mudah itu jangan lari ya jangan escape jangan mencari pelarian-pelarian tapi bertahan dalam situasi tidak mudah itu dan memang kemudian harus cari pertolongan ya saya waktu itu ditolong seorang Romo di Novisiat yang lalu mendampingi saya selama 8 hari ya untuk mengolah stres kegelapan yang saya alami itu dan kemudian ketika saya pindah Jakarta saya terus terang juga saya sangat ditolong oleh Romo Mardi yang memberi banyak keringanan suasana baru ya jadi satu dari sikap diri anda sendiri anda harus punya kemampuan untuk bertahan jangan mundur ya jangan mundur jangan give up ya jalan terus dan jangan malu cari tolong cari tolong orang senior yang kita anggap punya pengalaman dan kalau memang memungkinkan ganti suasana ya pindah kota kek pindah tempat kek itu akan menolong anda supaya dalam pertahanan itu kemudian anda punya kekuatan untuk rebound silakan pertanyaan berikutnya di depan terima kasih nama saya Helvry Romo saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Kak Ayu mengenai sekarang bentuk eksistensi kita secara digital yang dilihat dari akun Medsos yang punya beberapa follower apa yang diposting dan bentuk-bentuk tindakan kita berupa likes comment and share gitu ya situasi terkini juga terjadi kalau tadi Romo bercerita tentang sejarah kekerasan secara fisik G30 SPKI tetapi sekarang malah menjadi kekerasan yang mungkin kita katakan kekerasan secara digital artinya berupa perundungan berupa peretasan akun-akun Medsos ataupun mungkin apa namanya bully gitu ya nah bagaimana Romo melihat dari perspektif Romo sendiri situasi ini telah terjadi kekerasan digital ataupun mungkin terkelompok kita sampai tidak bisa membedakan ini mana yang benar mana yang salah kita ikut kelompok mana sehingga kita diombang-ambingkan oleh situasi ini itu saja Romo terima kasih jadi ini tentang bagaimana menyikapi dunia digital informasi yang berseliparan di dunia digital apa yang ada di WA di TikTok di Youtube di apapun ya di televisi kalau zaman saya dulu ya atau di koran ya saya istilahkan itu adalah bayang-bayang makanya kan dibilang dunia virtual itu hanya bayang-bayang apakah realitanya seperti itu bisa iya bisa enggak kita enggak tahu maka ya perlakukanlah dunia virtual itu sebagai dunia virtual jangan terlalu masuk ke dalam hati jangan terlalu gimana-gimana karena kan kita tidak tahu persis apa yang terjadi di situ seperti anda nonton film nonton film James Bond misalnya ya boleh anda sedih anda seneng deg-degan karena James Bond tapi setelah nonton bioskop sudah maksudnya itu film jangan kemudian anda bersimpati pada James Bond mau nolong James Bond itu beda itu film sama kenyataan beda menurut saya dunia virtual itu kayak gitu jadi nikmatilah sebagai dunia ini segala macam tapi ya engagement personal investasi personal kita harus tegas bisa misahin karena kalau enggak kita enggak tahu ya kita masuk dalam dunia film kayak gitu dunia bayang-bayang begitu enggak ada endingnya nanti kita stress sendiri saya terus terang punya pengalaman buruk dengan dunia kayak gitu sehingga saya memutuskan untuk tidak tidak masuk ke dunia itu jadi saya tidak punya akun media sosial karena saya merasa tidak sanggup godaan bayang-bayang itu terlalu kuat jadi kalau bapak pernah nonton film harry potter atau film lord of the rings jadi kalau kita pakai cincin atau kita pakai jubah itu lalu bayang-bayang itu akan mendekat jadi saya merasa bahwa medsos itu kayak cincin lord of the rings begitu kita pakai wah itu bayang-bayang itu langsung mendekati kita semua dan kita bisa diserap disedot nyawa kita diambil jadi mungkin belajar kita harus belajar ngukur diri kuat gak ini saya di dunia medsos kalau kuat ya monggo kalau gak kuat ya mending udahlah kan ada dunia lain yang lebih menarik ada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik saya sendiri memilih untuk tidak masuk tapi sekali lagi jadi dunia medsos adalah dunia bayang-bayang kalau anda memang punya intuisi wartawan setiap bayang-bayang yang keluar akan anda verifikasi anda cari entah searching dengan google atau mungkin anda cari informasi lain untuk melakukan triangulasi apakah omongan di medsos ini benar atau enggak itu kalau anda punya insting wartawannya tapi kalau anda gak punya insting wartawan yaudah nikmati aja sebagai informasi yang sifatnya bayang-bayang gak usah masuk ke dalam hati begitu pak nasihat dari orang yang tidak bermedsos jadi bagi yang ayu ayu mungkin punya pendapat ya karena dia main medsos bagi mereka yang punya kesempatan untuk tidak main medsos itu privilese seperti Romo Setio jadi tidak usah ikut medsos tapi mungkin sebagian orang tidak punya privilese itu maka menurut sarannya Romo Setio nontonlah the road of the ring dan bayangkan bahwa medsos itu adalah cincin jadi hati-hati dengan itu kita jangan melekat dengan si medsos itu teman-teman sayangnya waktu kita sudah habis padahal saya masih punya pertanyaan untuk Romo Setio tapi kan saya bisa tanya ke Romo Setio pada saat lain jadi mungkin nanti kalau yang masih punya pertanyaan boleh nengok ke STF Driarkara atau datang ke Filosofi Underground kalau sudah diadakan lagi untuk bisa berbincang-bincangan dengan Romo Setio tapi saya kira diskusi kita hari ini sangat mencerahkan dan tentu saja tidak semua pertanyaan terjawab tapi kalau kita boleh menyimpulkan sedikit atau mengambil beberapa hal yang penting paling tidak bagi saya adalah bahwa kita semua gelisah dan dalam kegelisahan itu kita bisa menemukan makna hidup tapi yang saya lihat dari perjalanan Yesuit dan Romo Setio adalah bahwa orang barangkali beberapa orang punya satu bakat yang mereka harus terima bakat itu bisa bagus yaitu kecerdasan yang tinggi yang harus diterima dengan sikap netral seperti yang dilakukan Romo Setio tentu saja menuju ke sikap netral itu perjalanan tidak langsung karena kita biasa bangga dengan kecerdasan tapi kalau Anda punya bakat yang lain yang barangkali bertentangan bentuknya dengan kecerdasan itu Romo Setio tadi sudah menceritakan juga dengan Romo Dewanto yang bagaimanapun menemukan bakatnya lain-lain dan mengalami kepenuhannya dengan bakat yang mungkin tidak terlalu dihargai oleh orang banyak terima kasih Romo Setio untuk sharingnya kita tepuk tangan yang meriah untuk Romo Setio dan saya kembalikan kepada Panitia kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Romo Setio dan Kayu Tami wah luar biasa banget gak sih Jel sesi malam ini benar banget nih jadi terjawab gak sih cara kita mengatasi kegelisahan yang kita alami ini kayak tadi mungkin banyak anak muda di luar sana yang merasa gelisah nih sedang mengalami quarter life krisisnya kayak kalau Romo Setio bilang tadi harus bertahan dan mencari pertolongan tentunya betul banget sih Jel jadi kayak kita dapat pelajaran gitu ya untuk mengatasi kegelisahan kita ya juga semoga habis dengan acara ini juga masalah kita bisa selesai masing-masing Amin nah sebelum menutup acara belum Afdol nih rasanya kalau Gramedia Pustaka Utama sebagai penyelenggara acara belum memberikan sepatah dua patah kata kepada Mas Andi Tarigan kami persilahkan selamat malam Romo Hani Romo Setio Mbak Ayu dan Bapak Ibu semua saya gelisah ini Romo saya gelisah sebab di WA saya itu pertanyaannya sangat banyak sekali dan itu tidak bisa kami sampaikan juga ke Mbak Ayu karena yang masuk itu cukup banyak pertanyaannya tetapi izinkan saya berdiri disini bukan formalisme ini Romo tetapi dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Romo Hani sebagai pastor kepala katedral kepada Romo Yudo yang sudah memberikan waktu dan tempat yang sedemikian bagus ini terima kasih untuk Romo Setio yang dari Jogja langsung ke sini untuk Mbak Ayu juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di ruangan ini kalau saya boleh sedikit bercerita September tahun lalu itu saya diundang saya hadir di salah satu acara di Umah Petruk nah saat itu Romo Sindu berkata saya punya tiga naskah tentang spiritualitas Ignasian apakah Gramedia bersedia untuk menerbitkannya saat itu saya tidak punya alasan untuk menolak apa alasan saya menolak naskah itu tetapi dalam pikiran saya langsung muncul bahwa naskah ini segmennya pasti terbatas terbatas sekali bukan naskah yang sedemikian populer tetapi justru karena keterbatasan itu kami merasa oh ini tantangan besar ini bagaimana menyampaikan isi buku itu ke segmen yang terbatas dengan cara yang maksimal akhirnya pada bulan Mei tahun ini tiga buku itu terbit Anak-anak Ignasius Jalan Hati Yesuit dan Sisi Sepatang Sayap ketika terbit itu tanggapannya ternyata luar biasa yang tadinya kami agak merasa ya ternyata luar biasa tentu saja luar biasa bukan pertama-tama karena penjualannya tetapi kami merasa buku yang isinya sangat terbatas tadi segmented tadi ternyata bisa masuk sampai janya dan puji Tuhan sampai hari ini sudah cetak ulang dua kali ketiga judul buku itu nah ketika itu kita beri tepuk tangan ketika mendengar itu lalu kami sepakat mari kita membuat acara untuk mendalami lebih lanjut itu dan kami menghubungi paroki-paroki di Jakarta dan semua bermurah hati untuk menjadi tempat untuk kita melakukan diskusi ini sekali lagi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua umat paroki katedral dan semua saudara-saudari yang hadir di zoom pada Romo Paroki dan Romo Setio dan Mbak Ayu terima kasih Tuhan memberkati baik terima kasih kepada Mas Andi Tarigan boleh Mas Andi untuk tetap bergabung bersama kami di depan selanjutnya kami mohon kesediaan Romo Setio sebagai narasumber Kak Ayu sebagai moderator dan juga kami persilahkan Romo Hani untuk maju ke depan untuk menerima kenangan-kenangan dari Gramedia Pustaka Utam terima kasih terima kasih baik Bapak Ibu sekalian dengan demikian berakhir sudah acara kedua Ziarah Dalam Gelisah berdamai dengan diri dalam perspektif spiritualitas Ignasian terima kasih kepada pihak narasumber dan moderator yang telah hadir pada acara malam hari ini yaitu Romo Setio Ibo SJ dan Kak Ayu Tami terima kasih juga kepada pihak Gramedia Pustaka Utama dan juga Paroki Katedral Jakarta serta untuk para penonton yang hadir di aula ini dan juga yang menyaksikan melalui Zoom atau di kanal YouTube Nah Gel ada kabar baik nih tahu gak sih apa tuh kabar baiknya jadi Gramedia Pustaka Utama itu mengadakan giveaway loh wah coba nih teruntuk Bapak Ibu yang hadir di aula ini boleh cek di bawah kursinya masing-masing yang beruntung akan menemukan sebuah kertas bertuliskan dua judul buku boleh di cek yang menemukan boleh angkat tangan terlebih dahulu ya selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa 2022 pukul 6 sore sampai 8 malam waktu Indonesia Barat dari gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta dengan tema berdamai dengan diri mengelola pergulatan batin dalam terang spiritualitas Ignasian bersama dengan arah sumber yang tidak kalah menariknya yaitu Romo Antonius Sumarwan SJ nah di belakang sana juga ada dijual buku-buku yang menarik Bapak Ibu Anda bisa Anda dapat memperdalam tema mengenai spiritualitas Ignasian dan penghayatan konsekretnya dalam dunia melalui buku-buku anak-anak Ignasius Jalan Hati Yesus dan Sisi Pasang Sayap bagi para peserta di sini Anda bisa mendapatkannya di tempat yang sudah disediakan yaitu di depan dan bagi para peserta yang lebih luas baik di Zoom maupun di Youtube Anda bisa mendapatkannya di toko-toko Gramedia Gramedia.com atau di Gramedia Pustaka Utama Official Shop di Shopee Akhir kata saya Jonathan serta adakan saya Angelika pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan dadah